Pada video ini, kita akan membahas tentang teori Martha Bronson oleh kelompok 5 dengan anggota Rizky Aulia dengan NIM 001, ada Fazia Isna dengan NIM akhir 010, ada Nindi Rajuita dengan NIM akhir 026, ada Pradita Jurianata dengan NIM 044, Annie Wijayanti dengan NIM 082. Martha Bronson membagi rentang masa anak usia dini didasarkan pada penelitian perkembangan motorik halus. motorik kasar, serta sosial dan juga kognitif. Selain itu juga memperhatikan perkembangan perilaku bermain dan juga minat anak terhadap sebuah permainan. Oleh karena itu, terdapat 6 tahap perkembangan anak usia dini menurut Bronson yang wajib banget kita ketahui. Jika kita membahas tentang alat permainan menurut Martha Bronson, ini terdapat 7 poin yang tentunya harus memiliki karakteristik mudah dan aman, murah dan sederhana, serta dapat melibatkan anak. Berikut pengertian alat bermain edukatif. Alat bermain edukatif adalah alat permainan yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan. Jika berbicara tentang peralatan bermain anak usia dini, maka pengertian bermain anak usia dini menurut APE adalah alat permainan yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan beberapa aspek perkembangan anak usia dini. Young Inven pada usia 0-6 bulan, pada usia ini bayi mengalami masa pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga mereka menyerap banyak sekali informasi dan belajar banyak hal baru. Pada usia 0-1 bulan, bayi mengalami penurunan berat badan sebanyak 10% dari berat badan awal pelahirannya. Pada usia 1-2 bulan, bayi sudah mulai memainkan anggota tubuhnya, seperti menggigi jari, mainkan kaki, menggenggam atau meremas benda-benda di sekitarnya. Usia 2-3 bulan, bayi sudah dapat memegang mainannya dengan jangka waktu yang lebih lama, dan mereka juga sudah dapat mengikuti arah mainan sebanyak 180 derajat. Pada usia 3-4 bulan, bayi suka sekali tersenyum dan juga mengocet. Mereka juga sudah bisa berbalik, telentak, duduk dengan bantuan, dan mereka sudah mulai meminta untuk belajar berdiri. Pada usia 4-5 bulan, bayi sudah memiliki kosa kata yang lumayan banyak. Mereka bisa melokalkan huruf vokal, seperti bapak-bapak atau ya-ya-ya. Pada usia 5-6 bulan, bayi sudah peka terhadap panggilan namanya. Mereka juga sudah bisa duduk mandiri, atau mulai mengangkat kepala dan bahu, dan juga setengah perutnya, dan bertumbuh pada kedua tangan. Tahapan perkembangan older infant dimulai dari usia 7-12 bulan. Sering bertambahnya usia bayi atau anak, keterampilan dan kemampuannya pun ikut berkembang, termasuk saat memasuki tentang usia 7-12 bulan. Dalam tahapan older infant ini, perkembangan anak sudah semakin kompleks, baik dari koordinasi gerak mata, tangan, kaki. Anak juga sudah mulai bubbling, bahkan mengucapkan kata atau kalimat sederhana, dan anak sudah mulai responsif terhadap lingkungan sekitarnya. Ada pun beberapa contoh alat permainan, edukatif, atau permainan sederhana yang dapat orang tua buat sendiri di rumah agar membantu memaksimalkan perkembangan anak pada usia 7-12 bulan, seperti bermain warna atau color play. Nah, biasanya orang tua dapat membuat warna-warna dari bahan-bahan sederhana yang ada di rumah, seperti dari sayur-sayuran, buah-buahan, atau bahkan dengan pewarna makanan yang aman bagi anak. Kemudian juga ada memindahkan air dengan cara memerah spons. Berikutnya, Yong Toder. Saat anak berusia 1 tahun, anak mulai mengembangkan kemampuan motorik yang sangat tinggi. Kebanyakan anak sudah mulai memiliki kemampuan berjalan kaki, meski umumnya kurang bertenaga dan sebagian besar lebih suka naik turun tangga. Karakteristik Yong Toder yaitu yang pertama, anak aktif berbicara untuk mencari cara mengungkapkan atau mengekspresikan kebutuhannya, meskipun hanya mengucapkan 4-6 kata sederhana. Yang kedua, anak mulai bermain di dalam ruangan dan mengeksplorasi fungsinya, misalnya anak mungkin fokus pada bola dan mulai memukul dan melemparnya. Yang ketiga, keterampilan kognitif anak usia 1 tahun, mencakup kemampuan belajar, berpikir, dan memecahkan masalah dari tahap yang paling sederhana, seperti mempresentasikan simbol-simbol. Tahap older toddlers, pada usia anak yang telah menginjak 2 tahun, perkembangan otot kasar pada anak telah memadai untuk melakukan eksplorasi pada beraneka macam objek dan juga aktivitas yang lebih luas lagi, serta gabungan beberapa aktivitas motorik kasar. Karakteristik anak pada usia ini yaitu yang pertama, anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya, yang kedua, anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasanya, dan yang ketiga, anak mulai belajar mengembangkan emosinya. Untuk permainan pada tahap ini yaitu puzzle dan finger-finding number. Selanjutnya yaitu pada fase prasekolah dan kindergarten. Pada tahap ini, meskipun perkembangan anak tidak sebesar usia-usia sebelumnya, ataupun kemampuan anak juga semakin berkembang. Pada tahap ini juga, anak sudah mulai dikenalkan dengan lingkungan sekolah, sehingga ketika berada di sekolah yang lebih lanjut, mereka lebih siap. Karakteristik anak pada tahap prasekolah dan kindergarten ini yang pertama, yaitu anak berada pada tahap praoperasional konkret, jadi tahap mengenal informasi anak atau pengetahuan orang. Nah, itu melalui benda-benda konkret. Pada tahap praoperasional dan kindergarten ini, imajinatif anak itu juga semakin berkembang pesat, sehingga mereka juga dapat bermain peran. Seperti contohnya, mereka berada di peran ibu dan anak, lalu dokter-dokteran atau segera-segera. Pada tahap perkembangan anak sekolah dasar rendah, usia 6-8 tahun. Pada tahapan sekolah dasar rendah, yaitu rentang usia 6-8 tahun ini, anak akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan pada masa-masa akhir produk usia dini, membuat anak mengalami perubahan perkembangan secara kritis, baik pada aspek kognitif maupun sosial dan emosionalnya. Anak yang semakin tumbuh akan mengalami perubahan dalam pemikiran, karena sudah mulai merasa bertanggung jawab bagaimana mengendalikan sosial emosionalnya. Pada tahapan inilah, masa simbolik anak berkembang. Sudah mulai memahami sebuah informasi melalui benda-benda konkrit atau nyata. Dan juga, anak mampu bermain peran secara sederhana, seperti bermain peran menjadi dokter, polisi, dan lainnya. Dalam tahapan ini pula, anak berada dalam fase game mitro atau bermain dengan aturan, di mana kemampuan sosial anak sudah semakin membaik, dan anak mampu bermain dengan teman-teman sebayanya. Hal yang bisa orang tua atau penghasil lakukan untuk menstimulasi perkembangan anak pada tahapan ini, bisa dengan cara membuat AP atau alat permainan edukatif yang berkaitan dengan literasi dan emumerasi. Juga bisa dengan eksperimen sederhana. Tetapi perlu diingat, alat atau permainan tersebut dibuat sefamiliar mungkin dengan lingkungan, sekitar dan ramah bagi anak-anak. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih dan bye-bye!